Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Solat subuh ataupun solat pajar adalah salah satu solat wajib dari solat lima waktu yang dilakukan pada saat pajar sampai menjelang matahari terbit Biasanya solat subuh akan didahului oleh solat sunnah pajar sebanyak dua rokaat Namun karena dikerjakan sebelum matahari terbit Tak jarang seorang muslim acap lalai dan meninggalkan solat subuh Padahal dosa meninggalkan solat subuh telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis 1. Hukum meninggalkan solat subuh Taukah kalian, jika meninggalkan solat subuh satu kali maka hukumannya adalah setara dengan masuk neraka selama 30 tahun Sementara, satu hari di neraka sama dengan 60 ribu tahun di dunia Dengan demikian, satu kali tidak melaksanakan solat subuh maka akan mendekam 60 ribu tahun di neraka Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis bahwa solat lebih baik daripada tidur Tentunya solat subuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim Namun seringkali sebagian orang meninggalkan subuh karena berbagai alasan Seperti rasa kantuk hingga sulit bangun tidur yang pada akhirnya kesiangan Oleh karena itu, diperlukan kemauan dan kesadaran diri untuk menjalankan solat subuh Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya Allah SWT memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengerjakan solat dengan banyak keutamaan tersubuh Dua, perintah mengerjakan solat subuh dalam Al-Quran Dosa meninggalkan solat subuh ternyata melebihi berbuat zina Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai berbagai keutamaan solat subuh Penjelasannya sebagai berikut Maka bertasbillah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari Dan waktu kamu berada di waktu subuh Quran Surat Ar-Rum ayat 17 Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam Dan dirikanlah pula solat subuh Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Quran Surat Al-Isra ayat 78 Selain solat subuh, perintah solat-solat lainnya pun sudah sangat jelas dalam Al-Quran Berikut penjelasannya Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri solat kurang dari 2 per 3 malam Atau 1 per 2 malam Atau 1 per 3 nya Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu Maka dia memberi keringanan kepadamu Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang Tenaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu Nisya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya Dan mohonlah ampunan kepada Allah Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surat Al-Muzammil Ayat 20 Sahabat yang beriman Itulah penjelasan tentang dosa, keutamaan, dan perintah melaksanakan sholat subuh Yang merupakan salah satu sholat yang diwajibkan dilakukan oleh seorang muslim Semoga bisa menambah wawasan kita dan senantiasa mengerjakan perintah Allah SWT Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Balaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT Sebagaimana firmannya? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril Yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai aras yang ditaati di sana Di alam-alam malaikat lagi dipercaya Quran Surat At-Takwir ayat 19-21 Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah Namun malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridha Allah Dikisahkan dari Al-Quran bahwa Umar bin Khotob meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan malaikat Jibril Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka Malaikat Jibril berkata Neraka itu hitam pekat Bunga apinya tidak dapat meneranginya Nyalanya tidak dapat dipadamkan Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad Seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari Jahanam Riscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya Demi zat yang mengutusmu dengan hak Seandainya penjaga neraka Jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi Riscaya semua orang yang ada di muka bumi ini akan mati Karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk Demi zat yang mengutusmu Seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta Diletakkan di atas gunung-gunung dunia Riscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping bahkan bumi pun ikut hancur Rasulullah pun kemudian mengatakan kepada Jibril Cukup wahai Jibril agar haktiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku Setelah menceritakan kengerian neraka Jibril kemudian menangis Rasulullah pun kemudian bertanya Mengapa engkau menangis wahai Jibril Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu Bagaimana aku tidak menangis Aku lebih berhak menangis Siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui Kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini Aku tidak tahu Mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis Dulu ia berasal dari golongan malaikat Aku tidak tahu Mungkin aku diuji sebagaimana harut dan marut Setelah mendengar kegeliasan Jibril Rasulullah pun kemudian ikut menangis Mahluk mulia itu pun terus menangis Sehingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat Untuk mendatangi keduanya suraya berkata Wahai Jibril dan wahai Muhammad Sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya Mendengar itu keduanya pun merasa tenang Walikah Jibril kemudian kembali ke langit Kisah selanjutnya dalam kitab Bukhusu Pishalab Karya Al-Hafiz Ibn Rozab Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril Langit tiba-tiba terbelah Dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya Ketika malaikat tersebut muncul Rasulullah melihat Jibril tampak menciut dan gelisah Malaikat tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu Aku datang untuk memberikanmu pilihan Jalani kehidupan Nabi sebagai Raja Atau sebagai hamba sahaya Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat Untuk memilih hidup sederhana Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi Aku mau memilih menjadi Nabi yang hidup sebagai hamba sahaya Atau pakir miskin Pengertian malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril Jibril kemudian lantas berkata Kejadian ini sangat aneh sekali Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi Kecuali saat ini Rasulullah kemudian bertanya Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan Wahai Jibril Malaikat Jibril menjawab Demi Allah Aku tidak pernah berpikir Ia akan turun ke bumi Kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat Siapa malaikat tadi? Tanya Rasulullah Dialah isrofil sang peniup sang kakala jawab malaikat Jibril Malaikat isrofil memiliki enam ratus sayap sama halnya dengan malaikat Jibril Namun satu sayap milik malaikat isrofil setara dengan enam ratus sayap milik malaikat Jibril yang disatukan Sosok malaikat isrofil sangat takut kepada Allah Saat ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril Sehingga membuatnya Jibril tampak kecil Ketika malaikat isrofil turun ke bumi Malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat Dan telah tiba waktunya malaikat isrofil untuk meniupkan trompet sang kakala Hal ini yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut Makhluk yang begitu mulia dihadapan Allah Yakni malaikat Jibril dan Rasulullah Tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir dari diri mereka akan kemurkaan Allah Lantas bagaimanakah dengan kita wahai manusia yang hina Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh Astagfirullah Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh